Halo teman-teman, selamat siang, berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat teman-teman. Kali ini saya akan menginformasikan tentang aplikasi terbaru atau bisa dibilang seperti wallet terbaru teman-teman di 2022 ini. Di mana kita di sini bisa staking dan bisa melakukan yang namanya keuntungan di dalam melakukan yang namanya trading atau istilahnya staking di sini. Dan langsung saja kita bahas untuk aplikasinya. Nah di sini kita bahas untuk saat ini adalah Queen Boss Nengan. Ini adalah wallet terbaru di 2022. Langsung saja saya praktekan bagaimana cara mendaftarnya di sini. Nah di sini terutama kalian jika sesuai dengan kode-kode negara kalian. Misalnya dari mana? Misalnya dari Indonesia seperti ini. Ketenggal seperti itu, ubah ke 62 dan masukkan nomor telepon kalian. Tidak usah isi angka 0 di 8-nya, langsung saja 85 sekian dan diikuti dengan nomor telepon kalian. Nah di sini masukkan next step. Misalnya kita buat seperti ini. Oke contoh saja teman-teman ya. Misalnya seperti itu. Nanti tinggal klik next step dan di sini masukkan kata sandi kalian. Masukkan kembali kata sandi kalian dan di sini adalah kode referral. Nanti akan terisi secara automatis. Dan di sini setiap mengundang nanti akan ada ribet-ribetnya. Nanti saya akan jelaskan. Setelah itu klik di sini agree dan klik setup teman-teman. Oke jika sudah memiliki akun, langsung saja klik di send in teman-teman. Nah di sini ada mobile, ada mailbox. Kalau mendaftarnya dengan mobile, klik di mobile dan masukkan di sini alamat yang kalian buat tadi. Nah seperti contoh seperti ini. Nah di sini adalah saya mendaftarnya seperti itu dan masukkan di sini nomor telepon yang terdaftar dan kerasannya dan klik login teman-teman. Nah itu adalah cara untuk melakukan successfully login teman-teman. Nah di sini saya sudah masuk dalam aplikasi atau webnya teman-teman. Jika teman-teman ingin menurut aplikasi ini, langsung saja klik app download. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang cara untuk melakukan depositnya terlebih dahulu teman-teman ya. Setelah itu saya akan mencoba untuk menerangkan pengacarannya untuk stakingnya. Nah di sini langsung saja kita klik di bagian deposit seperti ini. Karena di sini seperti yang ada di announcement ini, saya jelaskan terlebih dahulu akan kelihatan yang namanya rebate teman-teman ya. Rebate, coin, post, fund dan bagaimana caranya akan terlihat di sini. Nah di sini caranya deposit, saya langsung saja praktekkan untuk cara deposit, klik deposit seperti ini. Dan di sini masukkan terje. Nah di sini saya mencoba untuk melakukan deposit 2 dolar saja teman-teman ya. Oke di sini saya coba dari terje 20. Oke kita klik copy. Oke langsung saja di sini kita masukkan alamat copy ini. Kita klik saja copy. Ini adalah alamat deposit kita teman-teman ya. Dan pastikan di sini jaringan yang anda pilih adalah terje 20. Bisa juga dengan yang lainnya. Tetapi saya akan mencoba di sini melakukan deposit dari USDT teman-teman. Mencoba untuk 2 dolar saja teman-teman. Oke kita klik saja di sini copy address. Seperti ini saya masukkan dolar dari sini teman-teman. Nah saya mencoba dari token paket teman-teman ya. Seperti trending pro bisa juga teman-teman di sini saya sudah menyediakan USDT 3. Tapi saya akan mencoba 2. Terje 6 saya coba sebagai untuk biayanya. Kita coba saja di sini klik USDT. Kita klik seperti ini. Dan di sini kita klik transfer teman-teman. Di bagian sini kita klik transfer. Dan di sini saya masukkan transfer teman-teman. Nah kita klik transfer seperti ini. Dan di sini saya masukkan alamat terimanya yang tadi di bagian atas. Kita pastikan saja yang kita copy tadi. Oke dan di sini saya masukkan 2 saja teman-teman. Nah USDT. Dan di sini kita klik confirm. Oke itu adalah caranya. Dan di sini kita klik saja confirm payment. Ini masukkan passwordnya. Oke di sini kita klik confirm saja teman-teman. Dan tadi saya sudah mengurang menjadi 1. Dan di sini saya tadi tambah untuk biayanya menjadi 13. Dan ternyata tadi saya gagal. Dan saya kekurangan biaya cash. Dan tadi sudah saya tambah direct-nya. Dan langsung saja kita bahas untuk di aplikasi ini. Nah di sini sudah sukses teman-teman. Dan kita coba kembali ke sini. Apakah sudah masuk saldonya atau belum. Kita cek di bagian sini teman-teman. Di home. Nah di sini ada yang namanya asset. Kita klik saja asset. Nah di sini nanti akan kelihatan saldo saya 2 teman-teman. Nah caranya di sini nanti saya akan mencoba untuk mendemukan. Bagaimana caranya untuk melakukan withdraw di aplikasi ini teman-teman. Tapi sebelumnya saya direct-in dulu untuk cara yang namanya ini teman-teman. Untuk staking-nya. Nah di sini ada staking. Di mana kita akan bisa melakukan yang namanya staking 1 hari sampai 7 hari emang. Nah di sini bisa kalian coba untuk di doge, di drone, atau di USDT. Di sini ada drone dan juga ada di boss emang. Ini adalah boss juga ada tokennya emang. Nah di sini emang coba saja misalnya di USDT. Emang coba saja misalnya di 1000 dolar. Misalnya contoh saja emang ya. Contoh 1000 dolar. Nah ini kita akan mendapatkan 15 USD selama 1 hari emang. Jika 7 hari emang akan mendapatkan 140 dolar. Nah itu dari segi dolarnya. Jika direct coba saja teman-teman di simulasikan ya simulasikan. Oke emang disini juga ada yang namanya exchange emang. Nah di exchange ini emang bisa melakukan pembelian USDT maupun pembelian di berbagai macam jenis wallet. Teman-teman ya maksudnya berbagai macam jenis market. Nah misalnya disemilih jenis exchange-nya mau kemana. Membelinya SRP, ETA, BTC, LTC kan kelihatan di sini. Misalnya contoh misalnya di sini ada SRP. Kalian beli SRP. Teman-teman tinggal masukkan saja jumlah dari ini. Nah misalnya 100. Kalian akan mendapatkan 100% dari 2 USDT dipakai. Kita akan mendapatkan 3 SRP. Nah ini jumlah yang kita beli USDT dipakai di gajah SRP. Setelah itu klik buy. Nah ini caranya emang ya. Oke disini ada S-Contract emang. Nah disini S-Contract ini sejenis yang namanya trading juga emang. Trading 1-5 menit pun juga bisa disini emang. Nah disini nanti akan kelihatan waktu-waktu tradingnya 1-5 menit. Nah seperti ini kelihatan. Ini adalah grafik yang nanti teman-teman bisa back up atau buy fall. Kalau back up berarti candanya akan naik selama 5 menit itu. Nanti kalian akan mendapatkan laba. Seperti itu emang ya. Di emang disini akan kelihatan dari webpapernya. Disini tentang kita. Maksudnya profile kita. Ada sharing link. Nah sharing link ini sama dengan invite emang ya. Kita coba disini klik sharing link. Oke seperti ini misalnya sharing link. Nah disini kita akan bisa mensharingkan kisah media kita untuk file kita. Untuk mendapatkan persentase-persentase emang. Disini juga ada webpaper emang. Kita coba klik webpapernya. Di webpapernya disini akan kelihatan seperti ini emang. Nah disini adalah webpapernya yang nanti teman-teman bisa download. Disini juga ada yang namanya leverage trading emang. Nah leverage trading seperti ini. Disini teman-teman akan mendapatkan kesempatan berapa kali. Misalnya 5 kali, 10 kali akan mendapatkan income lebih dari sini teman-teman. Nah disini kita lihat lagi. Nah jika terjadi kendala teman-teman bisa klik di customer service. Jika terjadi kendala untuk permasalahan di aplikasi ini teman-teman customer service. Disini ada payment method. Ini untuk pembayaran ke bank ya. Jika ingin ke bank teman-teman isi real name, opening bank, bank account, bank addressnya emang. Oke emang disini juga ada input. Itu sama dengan yang tadi. Disini ada announcementnya emang. Nah di announcement sini teman-teman bisa klik bagaimana untuk mendapatkan rebate. Nah rebate itu adalah seperti ini emang. 50%, 30%, 20%. Dan jika 100 USDT teman-teman kita level 1 kita akan menggunakan 7,5, level 2 nya 4,5, level 3 nya 3 USDT teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca di announcementnya ini teman-teman. Dan juga ada coin boss. Apa itu? Disini ada juga bagaimana untuk melakukan deposit dan coin boss. Nah disini caranya deposit maupun cara withdraw akan kelihatan disini teman-teman. Bagaimana disini saya akan mencoba untuk mencoba cara withdraw ini teman-teman. Jadi tinggal klik di withdraw seperti ini. Kita masukkan alamat kita. Dari mana? Nanti setelah itu masukkan berapa USDT yang ingin kita taruh. Dan setelah itu kita klik withdraw. Saya coba teman-teman masukkan. Nah disini kita klik saja next step. Kita coba saja next step sekarang. Dan disini kita masukkan perubahan kode. Kita klik send. Nah disini kita sudah mengirim untuk kode. Karena tadi sudah mengingatkan dengan email kita. Sekarang kita lihat dulu di emailnya. Setelah itu kita masukkan. Confirm kodenya. Dan setelah itu kita klik confirm. Intinya kita mengingatkan email terlebih dahulu teman-teman. Sekarang kita klik confirm. Nah disini sudah suksesnya ya. Oke. Disini withdraw-nya sukses. Ammon 2. Handling key-nya 0. Ternyata teman-teman untuk 0,01. Dan disini yang terima adalah 1,99. Kalau sudah masuk saya langsung sambung videonya teman-teman. Keselang satu menit saja. Sudah masuk teman-teman ke toko crypto teman-teman. 1,9 dolar. Nah berhasil sesukan ke akun anda. Jadi benar-benar legit untuk aplikasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.